nah ini yang terakhir ada yang menganggap aturan tidak tertulis juga ukuran formalisasi tapi anggapan yang terakhir ini agak susah untuk diukur karena memang tidak ada bukti fisik seperti dokumen jadi sifat-sifat formalisasi adalah yang seperti saya jelaskan ini tadi barusan intinya dia adalah aturan atau pembagian kerja yang diukur menggunakan dokumen tertulis sampai sini jelas mbak mas sekalian sifat formalisasinya nah ini cara mengukur formalisasi ya tadi yang seperti saya jelaskan yang paling mudah itu untuk melihat formalisasi adalah dengan melihat apakah banyak atau sedikit enggak dokumen tertulis yang digunakan gitu misalkan gini biasanya di dalam organisasi atau usahaan itu ya kalau mau memerintah bawahannya gitu ya atasan merintah bawahan itu misalkan untuk dinas ke luar kota gitu sebenarnya kan bisa saja kan apa namanya perintah dinas itu menggunakan apa namanya dokumen eh tidak perlu menggunakan dokumen langsung aja bilang atau telepon gitu kamu berangkat ya ke Jakarta misalkan untuk ini dinas gitu tapi di dalam sebuah perusahaan pasti enggak bisa kayak gitu kan dia pasti harus dibekali dengan surat perintah atau apa nota dinas gitu ya namanya gitu itu nah penggunaan apa namanya dokumen-dokumen seperti surat perintah atau nota dinas inilah cara mengukur formalisasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan jadi banyaknya dokumen resmi yang digunakan jadi bukan apa surat cinta itu enggak termasuk bentuk formalisasi ya mbak mas kalian jadi jangan dianggap surat cinta itu yang ada adalah surat perintah surat keputusan nota dinas gitu jadi banyaknya dokumen resmi yang digunakan jadi meskipun ada surat cinta dari direkturnya itu bukan dokumen resmi ya sekarang udah enggak jaman ya pakai kertas ya ya yang kedua adalah cara mengukurnya ya sikap karyawan dalam mematuhi peraturan dan prosedur tertulis jadi bukan hanya melihat banyak apa enggak surat-surat yang itu tadi oh ya surat yang tadi itu tidak selalu berbentuk kertas ya karena sekarang mbaknya ini masih surat-suratan aduh jih surat itu tadi tidak selalu berbentuk kertas ya sekarang itu sudah ada perusahaan yang menggunakan surat perintah atau nota dinas lain sebagainya itu menggunakan dokumen non-paper gitu jadi sudah ada terekam sendiri misalkan lewat teknologi informasi gitu tapi intinya dia terekam semuanya ada catatan tertulisnya tidak harus bentuk kertas gitu nah kemudian yang kedua tadi sikap karyawan dalam mematuhi peraturan dan prosedur tertulis jadi bukan hanya banyaknya prosedur tertulisnya saja tapi apakah karyawan atau anggota organisasinya itu mematuhi peraturan atau prosedur tertulis nanti jangan-jangan prosedur tertulisnya itu cuma tertempel di tembok saja tapi ternyata karyawannya tidak datang jam 7 sampai jam 5 gitu yaudah biarin aja itu hanya aturan buat ditempel di tembok itu enggak kayak gitu ya biasanya kan apa namanya mungkin mbak emas pernah melihat ada di kantor-kantor gitu ya ada visi, misi gitu cuman ditempel aja di tembok tapi enggak dilaksanakan itu banyak kayak gitu nah artinya aturan itu tidak cukup formal terinternalisasi ke organisasi yang membuat aturan itu yang berikutnya adalah kejelasan prosedur kerja nah ini biasanya ada kayak alur SOP-nya gitu apakah ia punya prosedur kerja yang jelas gitu misalkan yang terakhir yang keempat konsistasi organisasi dalam menerapkan peraturan jadi kalau misalkan aturan itu tadi hanya tertulis dan tidak konsisten oleh si perusahaan sendiri untuk melaksanakan jadi artinya dia tidak terlalu formal aturan itu hanya sekedar hitam di atas putih saja gitu bukan untuk diterapkan secara terus menerus gitu misalkan misalkan ada aturan sanksi dan lain sebagainya ya misalkan dalam satu perusahaan tidak boleh menjalin kasih alias menikah gitu banyak loh kayak gitu perusahaan menerapkan gak boleh gitu kalaupun ada yang kayak gitu harus salah satu keluar itu sanksinya ya salah satu harus mengundurkan diri gitu tapi ternyata perusahaan atau organisasinya tidak tegas tidak konsisten dalam menerapkan peraturan itu ya artinya dia tidak artinya aturan itu tidak formal diam-diam gimana menikah diam-diam itu diam kok nikah ya biasanya kalau yang kayak gitu aturannya ada di bank di bank gak boleh biasanya harus salah satu mengundurkan diri gitu sampai sini jelas cara mengukurnya jadi bukan hanya tertulis saja tapi kemudian apakah dia dipatuhi dan konsisten dipatuhi itu baik oleh si karyawan maupun si perusahaan berikutnya faktor yang mempengaruhi formalisasi gitu ini yang tadi disempat saya singgung jadi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi formalisasi ada organisasi yang penggunaan dokumen tertulisnya kemudian aturan-aturannya itu sangat ketat banget sampai nanti diatur apa namanya pada saat meninggalkan kantor gitu misalkan harus lapor harus bikin surat apa gitu padahal cuma keluar satu jam dua jam gitu nah ini ada beberapa faktor yang mengaruhi ketepatan perusahaan untuk membuat formalisasi organisasinya yang pertama adalah tingkat profesionalitas dan level keterampilan jenis pekerjaan nah ini biasanya kalau level keterampilan jenis pekerjaannya ini tinggi artinya gini dia mengelakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan rutin bukan rutin saya sebaliknya aja dia melakukan pekerjaan yang rutin misalkan di pabrik gitu ya pasti formalisasinya lebih tinggi karena SOP-nya harus jelas harus sangat detail jadi pada saat memasuki yang lain denger suara saya nggak? ada ya pada saat misal pada saat akan memasuki ruang produksi gitu misal ini di pabrik obat ya produksi harus menggunakan masker penutup kepala sarung tangan gitu semua tertulis nah itu karena jenis level keterampilan jenis pekerjaannya adalah level pekerjaan yang produksi yang rutin artinya SOP-nya harus sangat detail gitu tapi berbeda kalau misalkan tingkat profesionalitasnya lebih tinggi misalkan organisasi yang terdiri atas tenaga ahli lain misal arsitek atau konsultan pasti nggak akan sedetail itu peraturannya sampai pakaian kemudian sampai apa namanya harus pakai masker dan lain pasti nggak akan sedetail itu jadi yang pertama pengaruh faktor formalisasi adalah tingkat profesionalitas dan level keterampilan dari jenis pekerjaannya gitu yang kedua adalah fungsi pekerjaan atau repetisme tugas jadi kalau pekerjaannya itu semakin repetitif gitu ya semakin berulang pekerjaannya itu apa namanya itu membutuhkan repetisme terus menerus terus menerus kayak gitu terus sama misalkan di pabrik gitu ya bagian packaging yaudah membungkus terus bagian packaging terus cara packagenya maka formalisasinya akan semakin detail dan tinggi di bagian itu gitu misalkan bagian packaging harus